Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Lanjut lagi kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar manajemen dengan pembahasan yaitu tentang kekuasaan, wawenam, tanggung jawab dan juga delegasi Oke, yang pertama harus kita ketahui yaitu tentang kekuasaan atau power diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bagaimana cara dia mempengaruhi dan merubah keadaan dan situasi yang sedang dihadapi Nah, kekuasaan disini merupakan suatu konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dalam dan manajemen bawah Nah, memang mau tidak mau ya di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi ada yang namanya kekuasaan jadi di dalam organisasi itu atau perusahaan kan pasti memiliki struktur ada yang struktur tertinggi atau struktur puncak menurut puncak yaitu pemimpin, manajer, dan sebagainya itu dia memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan untuk bisa mendelegasikan pekerjaannya, wawenangnya kemampuannya itu kepada bawahan-bawahannya itu tidak bisa dialakkan pada prinsipnya kekuasaan itu menjadi suatu hal yang mutlak yang terjadi di dalam suatu organisasi ataupun pekerjaan, perusahaan, dan sebagainya apa saja yang mendasari yang memendasari adanya kekuasaan disini ada lima poin penting yang perlu diketahui yang pertama adanya reward power yang kedua cursive power yang ketiga legitimate power yang keempat export power dan yang kelima adanya reference power reward power diartikan sebagai kekuasaan untuk memberikan penghargaan kekuasaan muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan suatu penghargaan jadi penghargaan disini bisa di ambil atau bisa digunakan sebagai pemotivasi diri seorang karyawan yang diberikan disini bentuknya yaitu bisa berupa hadiah kenaikan pangkat atau mungkin piagam penghargaan yang berkaitan dengan membuat dia menjadi semangat bekerja kembali membuat dia menjadi termotivasi untuk selalu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik itu juga diperlukan di dalam suatu perusahaan bagaimana peran seorang manager itu bisa memotivasi memberikan semangat berupa reward berupa hadiah berupa kenaikan pangkat kenaikan tunjangan dan sebagainya yang kedua kursi power apa itu kursi power kekuasaan memberikan hukuman adalah kekuasaan untuk memberikan hukuman atas energi yang buruk yang ditujukan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu organisasi bisa dibilang kursi power ini merupakan hukuman yang diberikan untuk bagaimana dia seorang manager ini memberikan efek jira kepada karyawan efek jiranya ini kalau dia berbuah salah harus menanggung resiko dari apa yang dia telah lakukan kenapa harus bentuknya hukuman memang kalau tidak bentuknya hukuman akan diabaikan nanti akan kemudian hari bisa terulang itu akan bisa terjadi karena tidak ada hukumannya berupa punishment yang dia lakukan untuk menembus kesalahannya karena kalau dibiarkan dilakukan pembiaran maka teman-teman organisasi lain atau teman kerja yang lain juga akan bisa melakukan hal kesalahan yang sama jadi diperlukan yang namanya pemberian hukuman atas kinerja yang buruk mungkin berupa penurunan gaji atau pemotongan gaji atau dalam hal lain yang berkaitan dengan mempengaruhi yang namanya kinerjanya kinerjanya menurun berarti ada hal yang perlu dievaluasi selanjutnya legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari legitimasi tentu kekuasaan yang perlu dibuatkan suatu pengesahan jadi suatu kekuasaan itu menjadi hal yang lumrah kalau memang dia itu sudah memiliki kekuatan hukum dia disebut sebagai manajer berarti memang sudah ada kekuatan hukum yang mengikat di sana sudah ada surat tugasnya dan sebagainya itu menjadi suatu keabsahan kalau memang dia disebut seorang manajer dan sebagainya yang selanjutnya ada expert power kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang nah kekuasaan disini memang sesuai dengan bidangnya kalau dia memang dia memiliki keahlian di bidangnya expert di bidangnya nah itu dia memiliki power yang disesuaikan dengan kemampuannya dia bisa mempengaruhi orang dia bisa menggerakkan orang karena memang dia memiliki kekuasaan yang selanjutnya referent power yaitu kekuasaan panutan adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tersebut nah referent power disini salah satunya mungkin bisa dianggap yaitu bisa menggerakkan suatu kelompok atau misalkan komunitas yang bagaimana nanti dia bisa mempengaruhi komunitas lain atau mempengaruhi organisasi lain oke selanjutnya kewenangan atau authority ini merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering dipergunakan di dalam suatu organisasi kewenangan merupakan kekuasaan formal kekuasaan yang bersifat formal yang selalu ada di suatu organisasi tapi juga bisa dimaklumi keberadaannya nah kewenangan disini di dalam suatu organisasi biasanya dari atasan terhadap anggota-anggotanya itu juga dimaklumi kalau misalkan dia seorang pemimpin itu melakukan instruksinya terkadang langsung menumpuk gitu tanpa adanya komunikasi langsung ke level bawahan tapi dia tiba-tiba langsung memberi pekerjaan yang banyak nah itu juga terkadang kita harus memaklumi nah itu diperlukan yang namanya koordinasi kalau misalkan atasannya tidak mampu mengkoordinasikan dengan baik berarti dari level bawahannya mampu berkomunikasi dengan baik ke atasnya begitu sebaliknya jadi diperlukan yang namanya pengkondisian adaptasi di dalam suatu organisasi nah di dalam organisasi kita juga harus mengetahui yang namanya pandangan dari wonang disini ada dua pandangan wonang yang bersifat formal yang pertama pandangan secara klasik dan yang kedua pandangan secara penerimaannya nah pandangan yang klasik itu biasanya dari level atas itu adanya konstitusi yang menjamin hak untuk mempunyai properti dan mengendalikan bisnis di step keduanya manager memberikan perintah dan step yang ketiganya perintah harus dipatuhi itu secara klasiknya sudah menjadi keterbiasaan yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya memang harus sudah dipatuhi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi yang di atas itu dia memiliki kekuasaan memiliki kemampuan secara finansial dia bisa memerintah langsung tanpa mungkin koordinasi ke bawahnya dan itu harus dipatuhi tanpa harus koordinasi terlebih dahulu dia memiliki kewenangan dan itu menggambar harus dipatuhi oleh yang bawah secara klasik namun secara pandangan penerimaan level management itu memberikan perintah yang step nya kedua itu harus menerima perintah ada level yang namanya pertimbangan apakah akan menerima atau tidak jadi boleh mempertimbangkan kalau misalkan perintahnya itu sesuai kemampuan berarti ada harusnya memang diterima tapi kalau misalkan tidak sesuai kemampuan dia bisa berkoordinasi dengan sesama rekan kerjanya dulu jangan tiba-tiba langsung diterima pure harus dikerjakan sendiri tapi juga bisa berkoordinasi dengan rekan kerja nah di dalam jenis kewenangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui jenis kewenangan itu hanya ada tiga yang pertama itu kewenangan lini yang kedua kewenangan staff dan yang ketiga kewenangan fungsional yang sebelumnya ada bagian yang bapak sudah jelaskan nah dari tiga poin itu ternyata ada pengembangan lagi dari kewenangan itu yang pertama tambahannya yaitu tentang tanggung jawab atau responsibility tanggung jawab disini merupakan kewajiban untuk melakukan atau melakukan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya nah bentuk dari tanggung jawab itu disesuaikan dengan target yang telah dibebankan oleh perusahaan oleh organisasi yang harus dicapai entah itu jangka pendek jangka menangah atau juga jangka panjang jangka pendek mungkin target bulanan atau target mingguan itu harus dicapai kalau tidak dicapai konsekuensinya apa adanya hukuman atau apa atau adanya pengurangan jam kerja dan sebagainya nah itu ada di dalam risik dari kewenangan atau jenis kewenangan dan yang harus dipahami juga adanya persamaan atau authority dan responsibility salah satu prinsip organisasi penting adalah bahwa individu seharusnya diberi kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab itu juga harus diimbangi dengan otoritas kalau tidak diberikan keleluasan untuk dia bekerja dengan maksimal gitu mungkin tidak ada fasilitas mendukung gitu itu perlu juga dipertanyakan sebelum dilaksanakan pekerjaan itu kepada manajemen puncak atau atas jadi memang harus disesuaikan dengan perangkat pendukungnya atau perangkat kerjanya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan berat untuk mempertanyakan adanya juga yang namanya pendelegasian atau delegation delegation diartikan sebagai proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan atau terlegitimasi dan melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapai tujuan tersebut nah disini mungkin yang menjadi pertanyaan pendelegasian ini disesuaikan dengan kemampuan atau enggak yang pasti memang sudah dipertimbangkan sebelumnya kalau misalkan tidak dilegasikan atau tidak disampaikan atau dialihkan pekerjaannya itu kepada pihak lain nanti akan menjadi beban yang sangat berat yang dipikul oleh atasan misalkan beban kerjanya menjadi berlebihan nah itu juga pertimbangan kenapa harus didelegasikan misalkan ada kunjungan kerja atau adanya studi banding dan sebagainya itu enggak bisa misalkan pimpinannya enggak bisa langsung ikut kunjungan kerja atau tugas kerja keluar tapi saya mendelegasikan kunjungan kerjanya itu oleh bawahan saya nanti bawahan saya itu akan mencatat semua hasil laporan dari kunjungan kerja tersebut dan nanti hasilnya saya akan audit sendiri itu juga bisa karena memang pendelegasian itu bisa dimungkinkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan nah ada manfaat dan juga kendala yang terjadi di dalam pendelegasian itu terutama yang menjadi manfaat yang pertama yaitu bagaimana pendelegasian itu tujuannya akan menyelesaikan permasalahan akan mempermudah kerja dari pimpinan perusahaan dari manajemen kuncak yang bisa diwakili oleh pendelegasian ini oleh bawahannya misalkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan akan mempercepat suatu pekerjaan itu menjadi selesai dan sesuai dengan target nah setelah kita mengetahui manfaat ternyata ada kendalanya juga dalam pendelegasian nah yang menjadi kendala yang sangat sering terjadi yaitu orang yang diberikan delegasi oleh pimpinannya itu tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sama dengan yang menyampaikan tugasnya itu atau pemimpinannya itu atau manajernya itu disini mungkin dicontohkan staff untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sesuai dengan pekerjaan manajemen puncaknya atau manajernya itu tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya dan yang kedua kurang tanggung jawab atas apa yang dilakukan semestinya mungkin karena dia juga punya kerjaan lain dia diamanatkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atasannya jadi tidak selesai salah satu misalnya pekerjaannya dia memang tidak selesai hanya menyelesaikan pekerjaan bosnya pekerjaan bosnya selesai setengah pekerjaan dia juga tidak selesai itu banyak karena ada yang harus yang didelegasikan itu harus memiliki kemampuan dia tidak mesti sangat persis tapi memiliki kapabilitas yang hampir sama dengan manajernya jangan yang tidak berpengalaman atau belum bekerja secara lama jangka waktu lama atau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang rumpuni tapi sudah diberikan tugas tanggung jawab yang sama dengan manajer itu kan menjadi masalah yang terakhir yaitu kunci yang menjadi faktor penting menjadi kunci pendelegasian itu akan berjalan efektif yang pertama yaitu penyampaian pendelegasian tugas kepada bawahan yang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan dengan caranya sendiri jangan pernah memaksakan pendelegasian tugas atau memberikan tugas harus sesuai dengan kemampuan manajernya misalkan manajernya itu bekerjanya hari ini ditargetkan harus 10 kerjaan 10 laporan selesai nah si bawahannya ini beda dia mungkin perlu dicicir misalkan satu hari itu ya enggak sampai 10 misalkan 4 atau 5 itu kan dengan caranya sendiri atau mungkin si bawahannya ini dia maunya deadline dia nanti ngerjainnya di akhir bulan dia ngerjainnya enggak bisa dicicil dia maunya diselesaikan di akhir bulan karena dia juga ada kerjaan yang banyak itu pun kita tidak bisa memaksakan jadi seorang pemimpin harus sesuai dengan cara kerja saya enggak bisa jadi kita tidak bisa memaksakan kita harus mengerti kapabilitas kemampuan yang dimiliki oleh karyawan yang kedua adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan ini penting kalau ini dipendam misalkan aduh saya sebenarnya enggak sanggup nih di bagian ini tapi saya lihat gimana kalau udah diperintahkan dengan pimpinan ya harus nurut nah itu menjadi kendala nanti pengaplikasiannya jadi sebelum didelegasikan ya harus di omongin dulu gitu benar-benar harus diomongin betul ini nanti kamu kendalanya apa kalau di lapangan sudah di implementasikan ya gimana caranya saya nanti komunikasinya agak kurang nih cara komunikasinya yang baik gimana pak nah itu bisa dikoordinasikan dulu sebelum akan mengerjakan sesuatu yang terakhir yaitu tentang kemampuan manager dalam memahami tujuan dari organisasi tuntutan dari setiap pekerjaan dan juga kemampuan bawahan nah kemampuan manager harus bisa mengetahui tujuan dari organisasi itu apa ya tujuan ini nanti arahnya ini organisasi ini akan mendapatkan hasil yang seperti apa dan tujuan dari hasil yang ingin dicapai itu ya prosesnya harus seperti apa gitu kalau kita tidak mengetahui tujuan yang akan dicapai ya prosesnya kita juga salah-salah bisa begitu bisa dibilang gitu tapi kalau tujuan yang kita sudah tahu prosesnya pasti akan dilalui dengan secara maksimal gitu kan tidak setengah-setengah nah yang kedua yaitu tentang tujuan dari setiap pekerjaan nah setelah kita mengetahui tujuan dari organisasi nah setiap lini pekerjaan juga harus memiliki tujuan untuk mencapai tujuan lini pekerjaan harus sesuai dengan tujuan dari organisasi dan yang terakhir yaitu kemampuan bawahan nah juga disesuaikan dengan kemampuan bawahan SDM-nya latar belakang pendidikan jangan terlalu memaksakan diri kalau misalkan kemampuan secara finansialnya sudah bagus tetapi kemampuan bawahannya itu tidak mendukung SDM-nya perlu ditingkatkan berarti kita harus memperbaiki memberikan pendidikan kepada SDM-nya kepada karyawan bawahannya jangan terlalu memaksakan tenang yang penting finansialnya kita kuat tapi secara keberlangsungan kalau SDM-nya tidak mencukupi atau SDM-nya tidak sesuai dengan target akan menjadi permasalahan juga oke cukup sekian pertemuan sembilan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya peranggungannya mohon maaf berbual topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh